Wuling Air Evi Jadi mobil listrik termurah di Indonesia setelah resmi dilaunching Wuling beberapa waktu lalu. Meski Wuling Air Evi diklaim dapat tanggapan positif, namun Toyota ternyata belum berniat membuat pesaingnya. Wuling membuat terbosan baru di industri otomotif tanah air. Untuk pertama kalinya, Wuling menjual mobil listrik mungil air Evi dengan banderol harga yang cukup ramah di kantong. Harga mobil listrik Wuling itu dijual mulai Rp 238 juta sampai yang termahal Rp 295 juta. Salah satu alasan mengapa Wuling bisa menawarkan mobil listrik dengan harga di bawah rata-rata mobil listrik di tanah air adalah karena diproduksi dalam negeri. Langkah Wuling pun disambut antusias banyak kalangan. Melihat hal itu, sebagai salah satu pabrikan terbesar di Indonesia. Toyota tidak mau terburu-buru melahirkan mobil listrik dengan harga serupa. Bagi Toyota, mobil listrik saat ini hanya terjangkau untuk kalangan menengah ke atas. Rencana Toyota ada dua ya, satu menggunakan brand Lexus karena kita melihat segmen premium yang paling siap pada saat ini. Jadi kita meluncurkan Lexus yang hybrid, HEV, dan bahkan menunjukkan UX 300E yang BV, bateri elektrik vehicle, kata Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor. Toyota, juga telah menyiapkan mobil listrik yang siap memanjakan masyarakat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan. Mobil listrik BZ4X yang dipamerkan di ajang Gias 2022 juga ikut dijual. Tapi harganya mungkin tidak semurah Wuling Air Evi. Kita studi terus kira-kira segmen mana lagi yang BV bisa diterima, dan Toyota basikli punya teknologinya tinggal bagaimana segmen pasar Indonesia bisa terima. Dalam waktu dekat, Toyota juga sudah menyiapkan mobil elektrifikasi jenis hybrid untuk pasar otomotif Indonesia. Toyota memilih hybrid lantaran dianggap paling pas untuk situasi di tanah air, mengingat infrastruktur pengecasan baterai masih terbatas. Kabarnya, mobil hybrid yang bakal diproduksi di Indonesia itu adalah Innova. Sayangnya, Toyota masih enggan membocorkan soal mobil hybrid perdana buatan dalam negeri tersebut. Pokoknya di tahun ini, kita nggak bisa pastikan waktunya, karena masih persiapan. Produk ini sangat menarik untuk market Indonesia, saya rasa teknologi elektrifikasi akan sangat pas yatiminya di tahun ini. Sekian beberapa contoh mobil listrik untuk yang dapat kamu, jadikan referensi. Semoga dengan menonton video ini, menjadi lebih mengerti dan bermakna. Terima kasih. Sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih. Terima kasih.